Terima kasih Terima kasih Hari ini anak sore akan kembali melajarkan belajar tentang televisi Kalau kemarin sudah belajar tentang apa ya Sarah Loh? Minggu kemarin kita belajar tentang HP Untuk hari ini anak sore akan belajar tentang alat komunikasi Yaitu mengenal aturan Aturan apa ya? Aturan menyalakan dan menonton televisi Yuk kita lihat videonya Hai teman-teman Smartpoint Ayo kita mengenal televisi Dengan alat ini kita bisa melihat film, film kartun, dan berita Lihat televisi ini tertentu bersegi panjang Cara menggunakannya Terima Ambil remote control Tekan tombol bawah Kedua Gunakan remote control Untuk mengganti channel Lalu kita bisa melihat televisi Melihat televisi jangan dekat-dekat ya kawan Tidak baik buat mata Anak soli dan soliha Kegiatan kita hari ini adalah Yang pertama Anak soli akan belajar menjadi presenter televisi Wah bagaimana ya Ustaz dan pertainan anak soli sebagai presenter? Insya Allah pernah Ustaz dan Nol Coba Ustaz dan coba ya Mau jadi presenter seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pun bisa berbahagia Hari ini bersama dengan Siti Mufidah Berada di TK Al-Itsat Al-Islamian Purwokatul Di TK Al-Itsat hari ini sudah ada kegiatan Yuk kita lihat kegiatan TK Al-Itsat Kegiatan yang selanjutnya Anak soliha akan berjalan di atas titian Insya Allah berani Ustaz Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihん selanjutnya kita menikmati musuhnya selanjutnya tangan depan selanjutnya tangan tangan naik atas selanjutnya 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 kemudian kemudian balik kanan balik kanan balik kanan nah selanjutnya menurut berkacit turut berkacit ucapkan turut berkacit turut berkacit turut berkacit turut berkacit turut berkacit kemudian Untuk kegiatan yang ketiga, anak solek akan membentuk televisi dari benda-benda atau bahan-bahan yang ada di rumah. Silahkan anak solek bebas berkreatif televisinya dari apa saja. Yang selanjutnya, anak solek akan mengerjakan kegiatan di modul halaman 11, yaitu membilang dan mengurutkan angka yang anak solek boleh mengurutkan angkanya dengan pincil ataupun sepidong. Demikian anak solek untuk kegiatan hari ini, mudah-mudahan tetap semangat dan semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan juta. Dan jangan lupa, anak solek foto dan videonya dikirimkan kepada usaha daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.